Intro Pada Idul Adha tahun ini, BPD LDI Kota Tarakan memotong ratusan ekor hewan kurban. Pelaksanaan kurban dilakukan seusai swat Idul Adha di halaman Mahjid Baitul Hak Karangrejo. Berbagi di hari raya ini, sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga LDI Tarakan setiap tahunnya. Untuk tahun 2021 ini, jumlah hewan kurban mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sudah beberapa tim kita yang jalan, kita juga sudah membagikan kepada warga-warga yang berada di ruang lingkup dari Masjid Bambul Hak Karangrejo ini. Kita sistemnya door to door. Rangkaian kegiatan kurban dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Panitia kurban dibatasi jumlahnya dan diwajibkan memakai masker. Untuk LDI sekota Tarakan, kurban sejumlah dan 207 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Kemudian nanti, begitu selesai cara pemotongan dari hewan-hewan kurban ini, daging-daging hasil dari penyembelihan hewan kurban tersebut akan didistribusikan ke masyarakat sekitar Masjid-Masjid LDI yang ada di kota Tarakan. Pembagian daging kurban pun diatur agar tidak terjadi kerumunan. Pakai daging diantar dari rumah ke rumah untuk mengantisipasi penyebutan COVID-19 makin meluas di kota Tarakan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumahu Khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.